Halo semuanya, welcome to Living Words. Sangat senang bertemu dengan Anda lagi. Hari-hari ini bagi kita adalah hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Setiap daripada kita sedang berjuang dan berdoa dan bergumul untuk dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Demikian pula, ada seorang jenderal di dalam firman Tuhan yang bernama Joshua. Dan Joshua sedang menghadapi suatu masalah tersulit, tantangan tersulit, perjuangan tersulit di dalam sejarah kehidupannya. Di Joshua 5 ayat 13, pada saat dia menghadapi Jericho yang tidak terkelahkan, ini yang terjadi. Ketika Joshua dekat Jericho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Joshua mendekatinya dan bertanya kepadanya, Kawankah engkau? Atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sejudlah Joshua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Joshua berbuat demikian. Saudara seperti Joshua di dalam perjuangannya, begitu pula kita saat kita berjuang dan bergumul dalam kehidupan kita. Kita sering berpikir bahwa perjuangan atau pergumulan kita adalah sisi kita melawan sisi yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah memilih posisi, saudara. Karena Tuhan mempunyai posisinya sendiri. Oleh karena itu saat di tengah-tengah badai, saat di tengah-tengah ketakutan, banyak daripada kita yang sedang panik. Dan kita sedang mencari suatu pegangan, kita mencari seseorang atau sesuatu yang dapat menolong kita untuk segera lewati badai itu atau meredakan badai itu. Tapi sangat penting bagi Tuhan, dan juga Tuhan ingin kita menyadari hari ini, bahwa pengalaman kita mengalami kuasanya, bukanlah hanya pada saat dia memberi kita satu solusi yang cepat untuk keluar dari masalah kita. Tapi pengalaman kita mengalami kuasa dan penyertaannya, adalah pada saat kita hidup beserta dengan dia di tengah-tengah badai itu. Berada pada sisi Tuhan merubah segala-galanya. Pertanyaannya, apakah di tengah perjuangan dan badai Anda, Anda sedang berada dengan siapa yang lebih besar daripada badai itu? Bagi kita, untuk berada bersama dengan Tuhan di tengah-tengah badai dan perjuangan, adalah satu tempat yang paling aman untuk kita berada. Tuhan itu bagi kita, tempat perlindungan, dan adalah kekuatan. Sekalipun kita jatuh, tidak akan tergeletak, sebab tangannya yang kuat akan menopang kita. Banyak yang salah mengerti, saudara. Karena kita menganggap Tuhan harus membela kita, harus memberi jawaban seperti yang kita minta, sesuai dengan cara kita. Tapi pada saat Tuhan tidak melakukannya, kita kecewa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Joshua di ayat 15, dia mulai menyadari bahwa the battle, peperangan adalah milik Tuhan. The battle belongs to the Lord. Dia harus menempatkan dirinya di sisi Tuhan. Oleh karena itu, Joshua di ayat 15 berlutut dan menyembah. Dan dia mengambil sisi Tuhan dan kehendaknya. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dengan mata kepala Joshua sendiri, dia melihat tembok Yeriko yang tidak dapat dihancurkan, hancur lebur di hadapan matanya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Begitu pula dengan hidup Anda hari ini. Di tengah-tengah badai, seharusnya Anda tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari posisikan diri Anda berada di sisi Tuhan. Ulangan pasal 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk berperang bagimu melawan musuh. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jika hari ini Anda ingin menempatkan hidupmu berada di sisi Tuhan, saya percaya ayat ini juga akan berlaku bagimu. Dan satu lagi rahasia sebelum saya mengakhiri. Engkau akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Karena pada akhirnya, posisi Tuhan adalah ingin yang terbaik bagimu. God bless you. Semoga engkau dikuatkan. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton.